Wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in Wa mentadihahum bi ihsanin ilayu middin Ikhwani fiddin Wa akhawati fillah Rahimani wa rahimakumullah Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Selantiasa mencurahkan kasih sayangnya kepada kita sekalian Jadi bila kita sebutkan suatu kisah Tentang awal terjadinya kesyirikan di muka bumi ini Suatu dosa yang sangat besar Dosa yang sangat dimurkai Allah subhanahu wa ta'ala Sampai-sampai Allah mengabarkan kepada kita Barang siapa yang mati Dengan membawa dosa ini Maka dia tidak akan pernah mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana dalam firmannya Sesungguhnya Sesungguhnya Barang siapa yang menutupkan Allah Maka Allah haramkan surga atasnya Meraka adalah tempatnya Dan tidak ada satupun yang sanggup menolong Orang-orang yang zalim tersebut Juga firmannya Inna Allah la yagfiru ayyushroka bihi Wa yagfiru maduna dhalika lima yasha Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Tidak akan mengampuni Dosa menyekutukannya Dan mengampuni dosa yang lebih ringan daripada itu Bagi siapa yang dia kehandaki Subhanallah Pelajaran yang sangat besar yang bisa kita petik dari ayat ini Betapa Perbuatan syirik itu adalah dosa yang sangat besar Namun Dikarenakan Mereka Tidak mengerti permasalahan ini Mereka jauh dari ilmu tentang hal itu Maka Mereka terjatuh ke dalamnya Di sisi lain Dapat kita ambil pelajaran dalam kisah tersebut Bahawasannya Awal terjadinya perbuatan syirik Tidaklah Langsung Menjadi sebuah perbuatan syirik Tetapi didahului dulu oleh perbuatan bid'ah di dalam agama Mengada-ngada di dalam agama Dan itu juga terjadi karena apa? Karena Kejahilan Dan karena Tidak berpegaman teguh dengan ilmu Ya Allah subhanahu wa ta'ala turunkan Mereka tidak mempelajari ilmu tersebut Mereka jahil Sehingga Ketika mereka tidak beragama di atas dasar ilmu Dengan sendirinya mereka akan terpalingkan Kepada Kepada Dasar-dasar beragama yang lain Yang tidak berdasarkan ilmu sama sekali Apakah berdasarkan perasaan Atau Atau Berdasarkan Akal semata Atau Berdasarkan Saran-saran dari Salah pembesar Atau Berdasarkan bisikan-bisikan entah Dari mana asalnya Maka ini yang terjadi Ini bahaya Apabila seorang tidak menuntut ilmu Dia berpaling dari majalis ilmu Dari majlis-majlis ilmu Pada akhirnya dia tidak bisa membangun agamanya Di atas dasar ilmu Maka pasti Dia akan terjatuh pada kebidaan Dan kebidaan itu Sangat berpotensi mengantarkannya pada perbuatan syurik Namun apabila seseorang kokoh dengan ilmu Agamanya tegak di atas ilmu Dia tidak mudah ditengaruhi Dia tidak mudah Memperturupkan perasaannya Atau sebetulnya Kata yang lebih pas Hawa nafsunya Tidak mudah dia memperturupkan Apa yang menurut perasaannya Menurut hawa nafsunya itu baik Kemudian dia langsung melakukannya Kenapa? Kenapa? Karena dia tahu Berlajar manfaat di bawah di atas ilmu Bukan menurut perasaan kita Menurut saya ini bagus Walaupun bid'ah Nanti kan bagus Ditambah satu kata lagi Hasana Bid'ah tapi hasana Jadi bid'ah Hasana Bid'ah yang bagus Menurut siapa? Menurut perasaan Atau menurut akal mereka Atau menurut guruku Atau menurut Kiai di kampungku Atau menurut kebanyakan orang di kampungku Bahkan katanya Ijma' Ulamak yang ada di kampungku Berpaling dengan ilmu Kenapa? Karena Memang daftar beragamanya Tidak dilawan di atas ilmu Sehingga mudah dibawa oleh perasaan-perasaan Mudah dipengaruhi Dipengaruhi oleh perasyapaan Baik syapaan Dari kalangan jin Dari kalangan manusia Tidak mengerti hak-hak Rasulullah SAW Yang pada akhirnya mengantarkan mereka Menginjak-injak Hak-hak Allah SWT Mereka mempersekutukan Allah SWT Setelah sebelumnya mereka merenuhkan para rasul Setelah sebelumnya Mereka menganggapnya Dari kutubah Kepada Rasulullah SAW Mereka menganggapnya Sabda Nabi SAW Kullu bid'ah Kedoralah Setiap bid'ah itu sesat Mereka katakan Tidak Tidak semua bid'ah sesat Kami punya bid'ah Yang hasanah Jelas-jelas Mereka mengatakan Sallallahu alaihi wa sallam Kenapa? Karena agamanya tidak dibangun di atas ilmu Tetapi dibangun Di atas dasar kebodohan Maka Dari kisah tersebut Subhanallah Kita bisa lihat Kesamaannya Tidak jauh berbeda Tidak jauh berbeda Dengan apa yang kita saksikan hari ini Apabila umat manusia Berpaling dari tentuan Allah Di Rasulnya Berpaling dari ilmu yang benar Dan dia mengikuti al-jahat Mengikuti kebodohan Maka Dia akan terjadi Kepada Awalnya kepada bid'ah Lalu Menghantarkan kepada Perbuatan syirik Awalnya Dia akan berjiara Di kuburan-kuburan Para wali Dengan Melakukan Safar Disertai dengan Kayakinan Kalau kita berdoa Di kuburan wali tersebut Insya Allah Doanya akan Lebih dapat dikabulkan Kenapa? Karena itu kuburan keramat Ini kuburan orang salih Tidak masalah Kita jauh-jauh dari Jakarta Datang ke Cirebur Misalnya Ke kuburan sunan Dunung Jati Untuk Meminta Hajat-hajat kita Kepada Allah Di sisi kuburannya Ini apa? Kiri katubidah Kiri katubidah Hah? Perbuatan tidak Belum masuk pada Kiri katubidah Kenapa? Kementerian masih meminta Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Lama-kelamaan Mereka Pada akhirnya Meminta kepada Penghuni kubur tersebut Pasis Seperti yang terjadi Di mata lampau Berulang Tawas berulang Dan semuanya sama Berpaling dari ilmu Dan beribadah Di atas kebodohan Semuanya sama Ketika mereka Berdoa kepada Penghuni kubur tersebut Sudah Mereka telah Menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala Atau mereka Jadikan Para wali tersebut Sebagai perintahan Untuk Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan subhanallah Ternyata Apa yang mereka Lakukan itu Didukung Oleh setan-setan Dari kalangan Jin dan manusia Pasis seperti Di masa lampau Ada yang Menguatwakan Demikian Kita kan Orang-orang Yang banyak dosa Kita jauh dari Allah Sehingga untuk berdoa Kemudian Allah Tidak bisa Kita berdoa secara langsung Harus Menurutnya Berantara Orang-orang yang khalik Ini ucapan bagus atau tidak Sekilas bagus Subhanallah Ini yang Allah maksudkan Mereka saling membesikkan Saling mempengaruhi Dengan ucapan-ucapan yang nampak Indah Untuk apa? Gurura Untuk menipu manusia Biasadar Apapun dia tidak sadar Ucapan yang tersebut Menyesatkan manusia Ucapan yang subhanallah Nampak indah sekali Kita kan orang berdosa Jauh dari Allah Kita harus menghormati Allah Tidak bisa kita langsung Berhadapan dengan Allah Minta langsung kepada Allah Lewati diri orang-orang yang khalik Orang-orang yang dekat Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Sama kalau kita mau bertemu dengan Pak Presiden Tidak bisa langsung Kenapa? Karena kita rakyat jelata Harus melewati perantara-perantara Lewati menterinya Lewati ajudannya Seperti itu Sepertinya nampak Bagus sekali Apa yang mereka lakukan tersebut Adalah bentuk pelaguhan Dan penghormatan Terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala Tetapi dibalik itu Justru yang mereka lakukan Adalah perbuatan keserikan Perbuatan yang sangat Dimurkai Allah Subhanahu wa ta'ala Di satu sisi Mereka juga telah terjatuh Pada keserikan Dalam bentuk yang lain Yaitu Menyamakan Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan Raja di dunia Dengan seorang Presiden Yang membutuhkan Perantara-perantara Raja di dunia itu wajar Dia membutuhkan perantara Karena dia lemah Dia tidak bisa mengetahui Hajar setiap rakyatnya Sehingga dia perlu Para ajudannya Para pembantunya Untuk mengurus Urusan-urusan Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala Maha kuat Allah Maha kuat Allah Maha kuat Allah Maha kuat Dan Allah Maha maupun Untuk mengabulkan doa Setiap orang yang berpengaruh padanya Ada ikan manusia dan jin Bahkan seluruh makhluk Berjumpa di saat yang sama Berkumpul di satu kampan Jadi semua yang meminta Makin-makin meminta Dengan perintah yang berbeda-beda Dengan bahasa yang berbeda-beda Mestaya Allah Subhanahu wa ta'ala Mampu Untuk mengabulkan seluruhnya Pada saat itu juga Bagaimana bisa disamakan Dengan seorang raja di dunia Ini Apa sebabnya Terjadi Pemahaman yang Rancu seperti ini Yang Mereka ada sebagai kebaikan Tetapi Kengataannya Adalah sebuah Perbuanan yang sangat Besar-besarnya Bahkan dosa yang paling besar Yaitu Menyalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan makhluknya Sebabnya adalah Karena ada yang berani Berbicara tanpa ilmu Ada yang berani Berfakwa tanpa ilmu Apalagi kalau ternyata Bahwa Satu bis Dua bis pergi berziarah Itu sangat menguntungkan Menguntungkan kepada siapa? Kepada Orang yang memimpin Ziarah-ziarah tersebut Maka dia buatlah Fakwa-fakwa Yang tidak berdasarkan ilmu Dia berbicara Tanpa didasarkan oleh ilmu Sehingga dia sesat Dan menyesatkan Demikianlah Akan Membawa seseorang Kepala kebidaan Kemudian kepala kekirikan Apabila seorang Tidak membangun Agamanya Di atas ilmu yang benar Dan dia Mengikuti kejahilan Baik Menfaat ilmu yang baik Dengan ilmu seorang Mengetahui hukum pun nas Hak-haknya manusia Bagaimana dengan ilmu Dia dapat menjaga Suhormat dan manusia Seperti yang Allah Subhanahu wa ta'ala inginkan Bagaimana dengan itu Dengan ilmu Akan Menjaga Cefatuan dan Kesatuan Kawam muslimin Dan menjaga Darah-darah Di dalam Riwayat Al-Bukhari Bersahara Yang mulia Abu Bakar Radiyallahu anhu Beliau Menyampaikan Suatu hadis Suatu ilmu Yang dia dengarkan Dari Rasulullah S.A.W Kapan dia Menyampaikan Hadis tersebut Ketika Dua pasukan Dari kalangan Kawam muslimin Telah saling berhadapan Dan akan Saling menumpahkan Darah Yaitu Pasukan Al-Qasan Bina Ali Bina Abi Talib Radiyallahu ta'ala Dan pasukan Muawiyah Bina Abi Sofiyah Radiyallahu ta'ala Di katakan Baru ulama Pasukan Kawam muslimin Dari kedua belah Tidak itu Sungguh luar biasa Bagaikan guru Tidak terlihat Dimana awalnya Dimana akhirnya Karena Saking begitu banyaknya Dan semua sudah siap Untuk berperang Semua yang sudah menyenangkan Menenjata Dan sebelum itu pun Sudah terjadi Perperangan Di mata Ali bin Abi Talib Radiyallahu ta'ala Diceritakan Perperangan Antara Ali bin Abi Talib Radiyallahu ta'ala Dan Muawiyah Bisifin Itu subhanallah Sungguh luar biasa Kepala-kepala Kau muslimin Berkembangan Berkembangan Bersabat penang Kemudian Perperangan masih berlanjut Setelah kematian Ali bin Abi Talib Radiyallahu ta'ala Selalu kita ambil Pelajaran dari misalnya Ini Hal ini yang tegangkan Ini adalah Perperangan Perperangan Di antara sahabat Yang tidak boleh kita Banyak berbicara Tentang Tidak boleh kita Memperdalam Maksudnya Jangan sampai Kita menyebutkan Kejelekan-kejelekan Para sahabat Karena kejelekan-kejelekan Mereka Telah Allah Subhanahu wa ta'ala Maafkan Sebab Kebaikan-kebaikan itu Menghapuskan Kejelekan-kejelekan Dan tidak dilakukan lagi Kebaikan-kebaikan Para sahabat Itu sungguh banyak Sungguh luar biasa Tidak ada bandingannya Dengan Keburukan-keburukan Yang mereka lakukan Sehingga ulama mengatakan Keyakinan ahli sunnah Walid jemaah Ali bin Abi Talib Radiyallahu anhu Bujitahid Dan dia benar Dia mendapatkan Dua pahala Dan mu'awiyah Radiyallahu anhu Adalah mujitahid Dan dia salah Tetapi dia tetap Mendapatkan Satu pahala Tidak ada yang Apa Yang berdosa Atau tidak ada yang Boleh dicerka Bila anak di dalam Perselesihan yang terjadi Di antara para Sahabat Radiyallahu ta'ala Mujimain Maka peranan Berlanjut Sampai di masa Al-Husam bin Ali Bin Ali Talib Radiyallahu ta'ala Dan ketika itu Luar biasa Pasukan Balikan gunung Yang tinggi Yang kokoh Luar biasa Banyaknya Tidak bisa dihitung Tidak terlihat Dimana depannya Dimana belakang Kalau orang Mau lihat pasukan itu Tidak bisa dilihat Ini depan Ini belakang Saking banyaknya Pasukan waktu itu Antara Kedua belah pihak Hampir saja Mereka Bunuh-bunuhnya Ada satu hadith Yang menyelamatkan Satu ilmu Yang pernah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Yang diriwetkan oleh sahabat Yang mulia Abu Bakra Radiyallahu ta'ala Beliau menceritakan Rasulullah Beliau sampaikan Sisi tersebut Langsung kepada Al-Fasan bin Ali Bin Abi Talib Radiyallahu ta'ala Beliau menceritakan dulu Dahulu Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Berkutbah Dan ketika itu Engkau berada Di panggungannya Sesekali beliau melihat Kepada kaum muslimu Dan sesekali melihat Kepadaku Lalu beliau berkata Inna Inna binhada Siyy Inna binhada Siyy Sosuduhnya Adakku inna Lelaki Nindim Kepadaku Al-Fasan bin Ali Bhabi Talib Sambil beliau Al-Fasan Waktu itu masih kecil Belum mengerti Apa yang dikatakan oleh Hakiknya Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Beliau mengatakan Kepada para sahabat Inna binhada Siyy Waktu yuslih Waktu yuslih Allahu Bihi Baina Al-Fasan Azim Matai Minal Muslimin Dan Allah Subhanahu wa sallam Mengdamaikan Dengan adakku ini Dua Golongan Besar Dari Kaum muslimin Dua golongan Besar Yang sedang berpang Yang sama-sama Dari kalangan Kaum muslimin Maka Tidak lama Setelah mendengarkan Kisah tersebut Al-Fasan Atau hadis tersebut Yang di satu ilmu Yang disampaikan Dari Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Al-Fasan bin Ali Bin Abi Talib Radiallahu ta'anuh Segera melakukan Pertamaian Dan benar Al-Fasan Yang menjawabkan Nasib al-Khalifah Yang sah Setelah Ali bin Abi Talib Radiallahu anju Beliau tidak Terdirikan dengan Kekuasaan Yang merupakan Kekuasaan dunia Yang bisa ditatapkan Kekuasaan dunia Yang paling tinggi Sebab Kalau dengan Kekuasaan Segala sesuatunya Dari kekuasaan dunia Yang akan menjadi mudah Tingin harpa Gapak Tingin wanita Mudah Terus orang punya harpa Tingin apa jadi Gapak Di saat dia sudah memiliki Kekuasaan dunia Yang sangat besar ini Beliau lepaskan Jabatannya Dan menghirahkan Seluruh keperimpinan Kepada Mu'ariya bin Abi Safi'an Radiallahu ta'ala Kenapa Karena satu ilmu Yang dia dengarkan Satu hadis saja Yang dia dengarkan Dari Rasulullah S.A.W. Inna Bihada Wasayuslimullahu Dihi Baina Fiatain Al-Azimatain Minal Muslimin Sesemuhnya Anakunya adalah Pemintih Dan dia adalah Pemintih yang Sesemuhnya Dimana Allah S.A.W. akan mendamaikan Dengan Dua golongan Kau muslimin Yang sangat Besar Yang akan Saling Berfaham Subhanallah Jelas sekali Pelajaran yang bisa Terdapat Dari hadis ini Bagaimana Ilmu yang Dimiliki oleh Seseorang Mungkin tidak banyak Satu hadis saja Dia hafalkan Dia tahu Maknanya Dia mengerti Penjelasan Ulama tentang Maknanya hadis tersebut Itu dapat Menyelamatkan dirinya Dapat Menyelamatkan Kau muslimin Dari Tumpahnya Darah-darah mereka Subhanallah Betapa Besar manfaat Ilmu tersebut Oleh karena itu Dengan ilmu Seorang Merti Hukuku Mengerti Hak-hak Manusia Dan Mengerti Bagaimana Dia menampakkan Manusia Sesuai dengan Tempatnya Di dalam Menyekati Orang yang Bersalah Misalkan Dia mengerti Bahwasanya Di dalam Mengikati Orang yang Bersalah Adalah dengan Sifat rahmat Dengan Sifat kasih sayang Selat ilmu Ia dibawa Di atas Kasih sayang Dan dia juga Mengerti Dibalik Kasih sayang Tersebut Harus Mendominasi Arif Kelembutan Dan dia juga Mengerti Ada saatnya Bukan Kelembutan Yang Nampak Tetapi Asyidda Sesuatu Yang keras Dia tahu Bagaimana Menempatkan Manusia Tidak seperti Orang yang Menyangka Menyekati Orang yang Salah itu Dengan Lembut Terus Apa sebiliknya Menyekati Orang yang Salah Dengan kerasan Terus Dan Hebat sekali Dalam berdalil Menyebutkan Masing-masing Dalilnya Tetapi Kalau seorang Mengerti Ilmu yang Benar Dia tahu Dia mengerti Kapan saatnya Bersikap Lemah Lembut Dan dia Mengerti Kapan saatnya Harus Bersikap Keras Ini Pentingnya Ilmu Dalam kehidupan Seorang Kambah Dan dia Sudah mengerti Hak-hak Manusia Hak Ulama Hak Para orang Yang Berilmu Dia tahu Dia jaga Hak Mereka Dia Hormati Para Ulama Dia Hormati Orang Yang Berilmu Di Tengah Tengah Masyarakat Di Tengah Tengah Al-Muslimin Dia tahu Dia jaga Hak-hak Mereka Karena Dia mengerti Allah Subhanahu Meninggikan Derajat Orang Yang Berilmu Allah Subhanahu Wata'ala Mengangkat Derajat Orang Yang Berimang Di antara Kalian Dan Orang Yang Berilmu Lebih tinggi Lebih Derajatnya Diankat oleh Allah Subhanahu Wata'ala Maka Dia mengerti Kedudukan Orang Orang Yang Berilmu Di Tengah Tengah Manusia Mereka Orang Yang Harus Dihormati Harus Dijaga Kehormatan Tidak Boleh Dicerat Tidak Boleh Dicerat Tidak Boleh Direntahkan Di Tengah Tengah Manusia Maka Dia jaga Kehormatan Para Ulama Dia Jaga Kehormatan Orang Yang Berilmu Dan Ini Bagian Dari Makna Nasihat Rasulullah Rasulullah Mereka Adina Nasihat 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 Bagi Allah Bagi Kitab Bagi Rasul Dan Bagi Para Pemimpin Kau Muslimin Dan Seluruh Kau Muslimin Mula Menjelaskan Makna Pemimpin Kau Muslimin Adalah Mencaput Al-Umarah Wal-Ulamah Pemimpin Dan Juga Para Ulama Maka Bagian Dari Agawa Yang Sangat Penting Sehingga Nabi Sallallahu Al-Sallam Menatakan Adin Nasihat Adam Itu Nasihat Menjelaskan Apa Nasihat Adalah Bagian Dari Agawa Yang Sangat Penting Apa Maksud Nasihat Kepada Para Ulama Yang Maksud Yang Sangat Penting Adalah Membira Selamat Allah Al-Nada Para Ulama Menghormati Orang Yang Berilu Di Tengah 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 Kenapa Karena Allah Subhanahu Wa Tengah Menghormati Mereka Allah Tengah Meninjikan Derajat Mereka Oleh Kira Itu Ciri Ahli Sunnah Dan Jamaat Adalah Menghormati Para Ulama Menghormati Orang Yang Berilu Di Antara Mereka Dan Sebaliknya Ciri Ahli Bid'ah Mereka Merendahkan Para Ulama Mereka Mendahkan Orang Yang Menghormati Kebaikan Menghormati Itibah Alkitab Al-Sunnah Al-Tahni Sarat Al-Ummah Ini Semat Ahli Al-Fid'ah Sebagai Mereka Katakan Assalah Laysa Di Dunya Muntadi Illa Wahua Yukhidu Ahl Al-Hadid Tidak Lendir Di Dunya Ini Muntadi Ahl Al-Fid'ah Kecuali Dia Memanji Ahli Al-Hadid Dia Memanji Ahli Al-Hadid Memanji Para Ulama Yang Menghajarkan Hadith Nabi Sallallahu Al-Fid'ah Yang Menghajarkan Sullah Ini Sifat Ahli Al-Fid'ah Demikian Kulaka Berta Al-Fid'ah Al-Wakiyah Wa Ahli Al-Fid'ah Al-Fid'ah Adalah Menjerk Ahli Al-Fid'ah Menjerk Ya Para Ulama Siapa Ahli Al-Fid'ah Para Ulama Yang Mayuk Al-Fid'ah Yang Mayuk Sampai Dibada Kita Siapa Yang Membuat Kita Tahu Ini Jalan Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Siapa Yang Dijadikan Allah Subhanahu Wata'ala Sebelum Penganggara Bagi Kita Mengetahui Jalan Al-Fid'ah Apakah Allah Terasuh Dibada Kita Tetapi Allah Subhanahu Wata'ala Menjadikan Para Ulama Sebagai Pengaris Para Rasul Sehingga Sama Saja Kita Dihukumi Sebagai Orang Yang Dirutus Rasul Kepada Kita Namun Tidak Secara Langsung Disampaikan Oleh Para Pewaris Rasul Yaitu Para Ulama Rahimahum Allah Ta'ala Rahmat Dan Wasih Maka Sudah Hanta Sekali Sudah Sepatutnya Kita Menghormati Para Ulama Dan Orang Yang Apa Namanya Menghormati Para Ulama Karena Dia Mengerti Kedudukan Para Ulama Ada Orang Yang Jamin Tidak Tahu Kedudukan Para Ulama Tidak Mungkin Dia Bisa Menghormati Mereka Tidak Mungkin Dia Menghormati Para Ulama Orang Yang Tidak Mengerti Kedudukan 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 Orang Orang Yang Mengajarkan Kebaikan Di Tengah Tengah Manusia Orang Orang Yang Mengajarkan Sunnah Dan Memberatas Kehidikan Yang Bidah Di Tengah Tengah Manusia Mana Mungkin Dia Bisa Menghormati Mereka Sehingga Kita Dapati Banyak Orang Begitu Mula Lisan Mencarja Para Ulama Begitu Mula Lisan Yang Menjelek Jelek Dan Mereka Orang Menyebabkan Sunnah Dibat Terang Rusia Bahkan Tidak Jarang Dia Sengaja Mencarikan Dia Menunggu Kapan Dia Salah Ucap Walaupun Maka Yang Dia Inginkan Bukan Seperti Kesalahan Yang Dia Ucapkan Tetap Dia Jadikan Sebagai Kesempatan Menjatuhkan Orang Yang Alim Tersebut Orang Yang Berilmu Tersebut Dia Tunggu Tunggu Kapan Salah Ucap Apalagi Kalau Ternyata Itu Bukan Sekadar Salah Ucap Memang Maksud Dia Kesalahan Yaitu Suatu Kesalahan Maka Dia Tidak Berusaha Menasihati Orang Orang Yang Alim Dia Tidak Berusaha Menasihati Para Pengajar Kebaikan Tersebut Namun Langsung Dia Sebarkan Ayat Ayat Di Tengah Tengah Umat Langsung Dia Jatuhkan Namanya Direndahkan Dan Ini Akibatnya Semakin Jauhnya Umat Manusia Dari Kebaikan Sebab Allah Meneru Kepada Kebaikan Ini Sudah Dibuatkan Ditaruh Sengah Umat Mata Mereka Tidak Diikuti Lagi Seruan Mereka Diatuh Sebagai Angin Lalu Saja Bukan Sebagai Sesuatu Yang Harus Diikuti Semakin Jauh Umat Dari Orang Yang Mengajak Kepada Kebaikan Kenapa Karena Namanya Sudah Dari Dengan Nama Siburan Sudah Gak Mau Ikut Kajiannya Sedikitpun Gak Mau Mendengar Padahal Hanya Dia Mendengarkan Maka Dia Mendapatkan Manfaat Yang Banyak Ketika Dia Tidak Datang Kepada Ilmu Karena Si Pengajar Mereka Dia Semakin Jauh Dari Ilmu Dia Semakin Jahil Kalau Bukan Ilmu Yang Persebar Di Tengah Masyarakat Yang Persebar Adalah Kejahilan Yang Persebar Adalah Kebenaran Kenapa Kenapa Tidak Ada Lagi Yang Bisa Dipercaya Sebab Siapa Yang Bisa Selamat Dari Kesalahan Siapa Yang Bisa Selamat Dari Dosa 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 Dari Perbuatan Perbuatan Yang Salah Tidak Ada Yang Bisa Walaupun Kita Kenal Dia Sebagai Seorang Alamin Sebagai Seorang Yang Pada Seorang Penajar Kebaikan Mesti Dia Melakukan Kesalahan Habis Dia Melakukan Suatu Dosa Kenapa Setiap Anak Adam Selalu Berbuat Salah Jangan Hattah Bukan Sekedar Hattah Tapi Hattah Selalu Berbuat Salah Banyak Berbuat Salah Sebaik Orang Yang Berbuat Salah Adalah Yang Senantiasa Berkobat Mesti Kita Lihat Apabila Saudara Kita Berbuat Kesalahan Jangan Kita Bantu Untuk Menjur Mesti Dia Semakin Tersesat Semakin Jauh Dari Ambas Kalau Kita Langsung Mencerah Dia Langsung Mencerca Dia Mencerah Kehormatannya Apalagi Dimaslahkan Bindu Dia Sampai Menyemal Ke Seluruh Dunia Maka Ini Namanya Kita Menolong Setan Untuk Semakin Menjermuskan Dia Karena Kalau Dia Selakin Jauh Dari Kita Apalagi Dia Mendapatkan Tawaran Berkabung Dengan Kolom Kolom Sesat Dalam Kadang Mereka Memberikan Fasilitas Kepadanya Dalam Kadang Mereka Baik Kepadanya Sedangkan Al-Sunnah Menunjukkan Permusuhan Kepadanya Maka Sama Sini Kita Menolong Setan Untuk Membuat Dia Semakin Jauh Jari Kebenaran Jangan Pernah Menyampa Setelah Kita Mengenal Tawfid Jangan Pernah Menyira Setelah Kita Mengenal Sunnah Kemudian Tidak Terjadi Pertanya Di antara Kita Nabi Sallallahu 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 Mengingatkah Mungkin Sada Di tengah Tengah Hal Sunnah Terjadi Permusuhan Terjadi Kemencian Kenapa Karena Setan Tidak Pernah Berputus Asa Untuk Melakukan Hal Tersebut Untuk Munculkan Hal Tersebut Di tengah Tengah Manusia Sebagaimana Yang Dikebar Sallallahu Sallallahu Dalam Semua Sisi Menuhi Al-Maslin Dari Jadil Abdillah Radhi Allah Sallallahu Sallallahu Inna Shaitan Qud Aisa An Yabudahu Al-Muslim Di Jazirat Al-Arab Walakin Di Tahriş Bain Hum Sallallahu Sallallahu Untuk Dishan 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 Yang Dishan 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 Sembah Oleh Orang-orang Yang Sudah Benar 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 Untuk Tauhidkan Allah Walakin Fitah Dish Bainam Setelah Dia tidak Pernah Foto Sa'asa Untuk Membuat Mereka Saling Bermusuh Untuk Membuat Mereka Saling Berpecah Belah Saling Membaki Satu Dengan Yang Lain Hati Hati Jangan Mengira Setelah Kita Mengenal Tauhid Setelah Kita Sudah Aman Dari Pecah Tidak Ada Yang Merasa Aman Dari Maka Allah Kecuali Orang-orang Yang Jahil Harus Kita Berhati Hati Oleh Karena Itu Kewajiban Kita Untuk Menjaga Persatuan Diantara Koum Muslimin Kewajiban Kita Untuk Menjaga Persatuan Karena Ada Sedulah Allah Subhanahu Wa Tahu Yang Sangat Besar Bara Siapa Yang Membecah Bara Koum Muslimin Mengulai Perfakuan Koum Muslimin Maka Berarti Dia telah Mengingkar Ini Rab Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dia telah Melakukan Ratu Pemingkaran Yang Besar Dan Apa Sebabnya Koum Muslimin Itu Berpecah Belak Dan Apa Sebabnya Koum Muslimin Khusus Nah Sulat Wajjama'at Begitu Mudah Dibawa Kepala Perpecahan Dikarenakan Mereka Bersikap Tidak Berdasarkan Ilmu Tadi Berdasarkan Apa Kejahilan Dalam Bentuk Apa Dalam Bentuk Mengikuti Perasaan Mengikuti Ketergesa-gesaan Mengikuti Ucapan Sipulaan Sipulaan Tanpa Berdasarkan Ilmu Tidak Seperti Kesifat Ahlu Sunnah Harus Betul-betul Berdasarkan Di atas Ilmu Tidak Udah Dipengaruhi Tidak Udah Mengikuti Perasaan Tidak Udah Mengikuti Akal Akalan Belak Oleh Orang Hidup Kita Itu Untuk Beresikap Menahan Bini Dalam Setiap Permasalahan Permasalahan Yang disitu Dapat Menyebabkan Perpecahan Antara Allah S.A.M. Menanggir Maksudnya Jangan Banyak Bicara Jangan Jangan Bicara Sedikit Sebelum Kita Kembalikan Urusan Kepada Orang Yang Berti Sebelum Kita Kembalikan Urusan Kepada Orang Yang Berti Sehingga Kita Tahu Alhamdulillah Kemana Harus Apa yang Kita Lakukan Namun Keadaan Yang Terjadi Bukan Seperti Itu Mendengar Suatu Kabar Orang Yang Sudah Kayak Bila Langsung Tersebar Bukan Cuma Di dunia Nyata Di dunia Maya Kalau Kita Masuk Dunia Maya Maka Kita Sampaikan Seluruh Dunia Subhanallah Kejadian Di desa Dizat 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 Tapi Dizat Tersebar Keseluruh Dunia Ini Yang Terjadi Pada Kebagian Orang Mendengarkan Kabar Ini Kabar Itu Langsung Mereka Bicarakan Langsung Mereka Sebarkan Walaupun Kalian Tadak Dalam Bantuk Bertanya Bagaimana Dapat Azum Dan Taksipulan Bagaimana Terus 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 Maka Terjadilah Perkecahan Terjadilah Berbagai macam dan itu sebabnya apa? karena bersikap tanpa didakari oleh ilmah harusnya apa kita bersikap? kita menangani diri darinya jadi kita memberikan urusan kepada orang-orang yang bersikap harusnya bagaimana kita bersikap? dan ini telah diperingatkan Allah SWT dalam kitabnya yang mulia dan apabila datang ke mana mereka? kabar tanpa keamanan dan kekesutan yakni kabar-kabar yang berhubungan dengan kemasalahan dan kemudian dan apa yang mereka lakukan ini sifat yang dibangun di atas kejahilan yang dibangun di atas kebodohan begitu menengah kabar langsung disebarkan, langsung dibicarakan kemana hasilnya tersebar? ini berhati-hati ini yang terjadi di masa yang dulu di masa Rasulullah SAW dan Allah telah menugur dengan teguran yang keras وَإِذَا جَاءُمْ أَمْرٍ مِنَ الْأَمْنِ أَوْلِ الْخَوْدِ أَغَعُدِهِ ketika datang kepada mereka berita tentang keamanan dan ketakutan langsung mereka semarkan mereka bicarakan di mana-mana maka kepada Allah atau di dalam mereka atau di dalam mereka dan kepada orang yang berilmu di antara mereka maka nishtaya orang-orang yang mau mengambil istimbab yang mau mengambil kesimpulan hukum dari orang yang berilmu dia akan berilmu dia akan mengerti, dia akan berilmu benar-benar di dalam permasalahan-permasalahan ini harus dibangun di akas ilmu dan ilmu itu senantiasa bersama orang-orang yang berilmu kalau merasa jahil, merasa bodoh jangan banyak bicara ingat terjadinya kebodoh, terjadinya kebidaan terjadinya kesyirikan di masa Nabi Nuh A.S kesyirikan pertama kali terjadi di wakab bumi ini karena adanya yang berbicara dan bersikap tanpa didasari oleh ilman makin yang dikuntuk dari kita sehingga bila seorang memiliki ilmu dia mengetahui bagaimana bersikap yang benar maka dengan sendirinya dia termasuk orang-orang yang menjaga persatuan kaum muslim ini pastikan lagi tadi satu hadis saja yang diketahui adalah seseorang yang diamalkan subhanallah akibatnya sungguh luar biasa kebaikan yang besar bagi kaum muslim ini dia dapat menjaga persatuan kaum muslim ini sehingga pada tahun kebenar yang diserahkan kepada dikenal dengan tahun al-jama'ah al-jama'ah tahun al-jama'ah tahun persatuan kaum muslim ini apa sebab persatuan mereka satu hadis saja satu ilmu yang pernah digenalkan oleh seorang sahabat dari Rasulullah SAW dan dia sampaikan dia tidak digenalkan saja tapi dia sampaikan ilmu tersebut makanya menunjukkan apa? kita harus berbicara dengan ilmu kita harus sampaikan ilmu yang kita pahami yang kita ketahui dengan baik jangan kita sembunyikan jangan kita simpan jangan karena suatu urusan suatu persoalan tidak sesuai dengan hawa nafsu kita lalu kita menyembunyikan ilmu kita tidak berbicara dengan ilmu apalagi kalau disitu sudah tercampur dengan hawa nafsu ada masalah-masalah pribadi walaupun sudah tahu itu berkentara dengan ilmu masih saja tetap diikuti kenapa? karena ada hawa nafsu disitu maka jelas sekali dengan ilmu seorang akan selamat selamat dirinya dari berbagai macam kerupakan-kerupakan dari berbagai macam penyimpangan dan juga dia akan menyelamatkan kaum muslim ini dia akan menjaga persatuan kaum muslim ini karena dia tahu karena percayaan itu sangat percayaan itu bukan istifat awara yang beriman bukan istifat awara al-usam dia mengerti Allah subhanahu wa ta'ala al-usam jalanlah kami seperti orang-orang musyri setiap kelompok merasa bangga mereka punya ciri khusus yang berbeda dengan hal lain ini yang terjadi para kelompok-kelompok yang menyelisihi jalan Rasulullah s.a.w. sekali lagi sebabnya karena agama mereka tidak dibangun di atas ilmu tetapi dibangun di atas kejahilan iya jadi subhanallah dengan ilmu insyaallah kita dapat menjaga persatuan antara kaum muslimin bersikap dengan ilmu dan selesai memarujuk kepada ahlul ilm menghormati ahlul ilm menjaga kehormatan mereka di tengah-tengah umat manusia maka ini semua adalah sikap-sikap yang berdasarkan dengan ilmu yang akan menyelamatkan umat manusia dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan dan menjaga persatuan mereka iya berapa yang bisa anda sampaikan